Sarah Perez dari Argentina berperang melawan setan di angkasa, seorang gadis di neraka karena menolak Injil dan seorang pemuja setan yang bertobat. Saya lahir di rumah seorang gembala di kota Baranas. Saya merasa beruntung dilahirkan di rumah seorang gembala. Pada usia lima tahun, orang tua saya dipindahkan dari kota kelahiran saya ke kota Cordova, tempat kesaksian saya dimulai, ibu saya adalah seorang penjahit. Ketika saya berusia tujuh tahun, saya sedang melihat-lihat majalah dan di majalah itu saya melihat sebuah gaun untuk seorang gadis berusia lima belas tahun yang menarik perhatian saya. Saya berlari ke ibu saya untuk membicarakannya. Saya berkata, lucu, bu. Saya ingin memiliki gaun secantik ini di hari ulang tahun saya yang kelima belas. Ibu saya yang seorang wanita pendoa menyentuh bahu saya dan berkata, Sarah, bicaralah kepada ayahmu dari atas, bicaralah kepadanya. Meskipun saya masih anak-anak, saya berlutut di kamar saya, saya mengangkat majalah itu dan berkata, Bapak, Tuhan, saya ingin memiliki gaun secantik ini di hari ulang tahun saya yang kelima belas. Saya tahu bahwa Bapak dari atas mendengarkan saya, karena Tuhan mendengarkan anak-anak ketika mereka percaya. Suatu hari saya sedang melihat majalah baru, ketika saya melihat gaun yang lebih indah dari yang pernah saya lihat sebelumnya. Saya berlari ke kamar ibu saya, saya berkata, Ibu, saya tidak mau gaun yang saya tunjukkan sebelumnya. Karena yang ini lebih cantik di sini, katanya, Sarah, mintalah ayahmu dari atas lagi. Saya berkata, Bapak, Tuhan, Bapak ingat gaun yang saya minta sebelumnya? Saya tidak menginginkannya lagi, tetapi saya menginginkan yang ini karena lebih cantik. Saya percaya bahwa Bapak Tuhan ada di surga mendengarkan saya. Seiring berjalannya waktu, ayah saya dipindahkan dari Cordoba ke kota Barangas ini. Saat itu saya berusia 12 tahun, pada usia ini saya mulai menderita penyakit jantung. Ayah saya memanggil dokter, tetapi tidak ada satupun dokter yang memberikan diagnosis yang jelas tentang penyakit saya. Akibatnya, kesehatan saya memburuk. Kondisi saya semakin memburuk setiap hari, seiring berjalannya waktu, berat badan saya turun dan sekolah menyuruh saya pergi karena terkadang saya tidak dapat berdiri. Saya mengalami masalah pernafasan, saya tidak dapat melakukan apa yang dilakukan beberapa rekan kerja saya. Akibatnya, saya menjadi kurang percaya diri. Saya juga menderita kelelahan. Dokter mengatakan kepada saya bahwa saya tidak dapat bermain. Saya tidak dapat melakukan banyak hal seperti yang biasa saya lakukan. Sayangnya, hari ulang tahun saya yang kelima belas sudah dekat. Saya membayangkan mimpi saya tentang pesta ulang tahun yang besar dengan gaun yang indah. Pesta yang dihadiri oleh para wanita, pria, dan anak-anak. Namun, seiring berjalannya waktu, keluarga saya mulai mengalami kesulitan dan kekurangan uang. Ketika hari ulang tahun saya yang kelima belas semakin dekat, saya terbaring di tempat tidur dan tidak dapat bergerak karena kondisi kesehatan saya. Saya berbaring di tempat tidur dan tidak memiliki kekuatan. Ketika ibu saya yang berada di samping saya memegang tangan saya, dia mulai menangis. Kemudian, dia bangun dan pergi ke kamarnya dan mulai menangis di sana. Saya bangun dengan hati-hati dan mulai mendengarkan doa ibu saya. Ibu saya berkata, Tuhan, tolong jangan biarkan putri saya yang Anda sebut sahabat itu meninggal. Saya tidak akan sanggup menanggung kematian dan ketidakhadirannya. Ketika saya mendengar doa ibu saya itu, saya mulai menangis. Saya menangis di kamar saya. Saya tidak ingin dia mengetahuinya. Saya berdoa dan berkata kepada Tuhan, tolong jangan biarkan ibu saya melihat saya meninggal. Seiring berlalunya hari dan keadaanku yang tak kunjung membaik, hari baik ulang tahunku yang kelima belas pun tiba. Aku dulu bermimpi akan merayakan ulang tahunku dengan teman-temanku di sebuah pesta besar, tetapi tak seorang pun datang karena kondisiku. Rumah itu sepi dan aku berada di tempat tidur itu sambil menangis dengan rasa sakit dan penderitaan yang luar biasa. Pada pagi hari itu, ibuku mengucapkan selamat ulang tahun kepadaku dan pada sore harinya ia memeluku erat-erat lalu mulai meratap. Ibuku berkata, Ibu tahu apa yang menjadi impianmu untuk hari ini. Semoga Tuhan memberkati ulang tahunmu. Tetapi ibuku tidak dapat berkata apa-apa. Karena air matanya mengalir deras. Ketika aku melihat ini, aku mulai menangis. Aku ingin memberi tahu ibuku. Aku tahu ibu pasti ingin merayakan ulang tahunku dan mengajak semua temanku serta membuat pesta yang hebat. Tetapi aku juga tahu bahwa ibu adalah ibu yang manis. Aku tahu bahwa setiap ibu menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya dan ikut menderita ketika melihat anak-anaknya menderita. Ketika ibuku pergi sore itu, aku bangun dan pergi ke halaman belakang. Aku ingin merayakan ulang tahunku yang kelima belas sendirian bersama Tuhan. Aku berkata, Tuhan Yesus, aku telah meminta MU untuk mengadakan pesta gaun. Aku telah meminta untuk berkumpul dengan teman-temanku, tetapi engkau tahu sesuatu, Tuhan. Hari ini aku tidak menginginkan semua itu. Aku tidak menginginkan pesta. Aku tidak menginginkan gaun. Satu-satunya hal yang aku inginkan adalah dapat memberitakan firman MU sebagaimana yang engkau ketahui. Aku mengasihi MU dengan segenap kekuatanku dan hatiku. Aku mencintaimu dengan seluruh hidupku. Kemudian aku mengangkat tanganku dan mulai menyanyikan Love you long and I will never look back. Aku melanjutkan tanpa pingsan, aku ingin terus bernyanyi tetapi aku lelah dan aku kembali ke tempat tidurku. Sementara aku berbaring di tempat tidurku, aku kesakitan. Aku mulai mencoba untuk meregangkan tubuh, sehingga aku dapat memanggil ibuku. Tetapi ibuku tidak dapat mendengarku. Aku mulai bernapas masuk dan keluar kesakitan. Tiba-tiba, aku merasa seperti sesuatu mencabiku keluar, sesuatu menarikku dari kedalaman keberadaanku. Aku tidak dapat menyadari apa yang baru saja terjadi. Kemudian aku duduk di tempat tidur dan terkejut bahwa itu adalah rohku yang duduk di tempat tidur, sementara tubuhku terbaring di tempat tidur. Aku penasaran jadi aku mulai mengamati tubuhku yang terbaring di tempat tidur. Segera aku merasakan kehadiran seorang pria cahaya di sisiku. Aku memiliki perasaan bahwa orang cahaya misterius ini telah bersamaku sepanjang hidupku, karena aku dapat merasakannya. Itu adalah kesadaran kemudian aku bangun dari tempat tidur. Aku masih penasaran dengan tubuh fisiku. Ketika saya melihat tubuh saya, pria ini berkata kepada saya, Sarah, lihatlah tubuhmu. Ada banyak orang yang khawatir tentang apa yang harus dimakan, apa yang harus dipakai, dan apa yang harus diminum. Mereka lebih peduli tentang hal-hal yang berhubungan dengan tubuh ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok akan mengkhawatirkan dirinya sendiri. sebab orang-orang kafir mengejar semuanya itu, tetapi bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukannya. Hari ini sudah cukup merepotkanmu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan keadilanku, maka semuanya akan datang sebagai tambahan. Kemudian Tuhan cahaya memegang tanganku dan membawaku keluar dari kamarku. Kami mulai mendaki ke surga, saya mulai melihat rumah-rumah. Kami segera mulai naik. Saya melihat bagaimana kami melewati atap tanpa perlu menggunakan pintu atau jendela. Kami terbang di angkasa. Pada awalnya bintang-bintang di atmosfer tampak kecil, tetapi saat kami terus mendaki ke surga dan melakukan perjalanan di angkasa, bintang-bintang semakin besar. Dan kemudian kami sampai di tempat yang sangat tinggi di angkasa. Ketika saya melihat ke bawah, saya tidak melihat cahaya kecil di bumi. Kemudian saya mulai melihat awan hitam yang mulai menutupi seluruh bola dan ketika saya mengamati ruang gelap dan awan gelap. Tuhan menyuruh saya untuk melihat, saya merenungkan jauh di dalam ruang gelap di Cakrawala. Kemudian saya bertanya kepada Tuhan cahaya apa yang ada di sana dan dia mengatakan kepada saya bahwa ini adalah surga kedua, kerajaan setan di angkasa. Katakan kepada umatku untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata, sehingga mereka dapat berdiri teguh melawan rencana jahat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu kegelapan dunia ini, melawan gubernur-gubernur kegelapan abad ini, melawan tamu-tamu rohani jahat di wilayah-wilayah surgawi. Yesus berkata mereka ada di sini untuk menghentikan berkat-berkat agar tidak sampai kepada anak-anakku. Mereka ingin mencegahmu menerima bingkisan Allah di rumahmu dan di keluargamu dan mereka bekerja untuk mengatur perceraian, konflik dan kehancuran dalam keluarga. Oleh karena itu, katakan kepada anak-anakku untuk terlibat dalam pertempuran rohani, untuk menjernihkan suasana. Beritahu mereka untuk berperang secara rohani, karena anak-anakku tidak berperang dan melawan musuh sebagaimana mestinya. Pada saat itu kami terus bergerak maju, kami bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Kemudian rohku kembali ke tubuhku dan dalam sekejap mata, aku keluar dari tubuhku lagi dan ketika aku membuka mataku. Aku berada di tempat yang indah tetapi sebelum sampai ke tempat ini. Aku ingin melihat cahaya di cakrawala. Aku ingin mendekati sumber cahaya yang indah dan imut. Tetapi ketika aku ingin melihat makhluk cahaya yang ada di atas tahta. Begitu banyak cahaya keluar darinya sehingga aku seperti dibutakan dan aku tidak dapat melihat. Ketika aku membuka kembali mataku, aku melihat bahwa aku berada di sebuah ruangan yang luas. Aku tidak dapat melihat ujungnya. Aula ini memiliki langit-langit tertinggi yang pernah ada seperti kastil Turin yang aku kunjungi di Skotlandia. Mereka memiliki langit-langit yang sangat tinggi, tetapi saya pikir apa yang saya lihat di surga itu megah. Saya belum pernah melihat konstruksi seperti itu di bumi sesuatu yang seindah tempat itu. Kami berada di aula perjamuan ini. Saya benar-benar mengambil bagian dalam perayaan yang indah dalam perjamuan. Saya tidak dapat melihat ujung meja di tempat ini dan ketika saya melihat diri saya sendiri. Saya menyadari bahwa saya mengenakan pakaian yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Sementara saya mengagumi pakaian surgawi saya yang cerah dalam warna putih yang paling murni. Saya melihat para malaikat Tuhan di aula perjamuan ini memainkan alat musik emas yang belum pernah saya lihat dalam hidup saya sebelumnya. Saya tahu bahwa saya berada di sebuah pesta dan perayaan besar di surga. Saya menyadari bahwa perjamuan anak domba akan terjadi di tempat ini ketika Tuhan akan mengangkat mempelai wanitanya dengan suara trompet. Para malaikat telah mempersiapkan tempat ini untuk pesta yang indah. Tiba-tiba, saya melihat Tuhan Yesus Kristus memegang mahkota yang sederhana namun indah di tangannya. Ia berkata kepadaku, Sarah, ini mahkotamu. Aku berkata, Tuhan, ini sangat indah, benarkah ini mahkotaku? Tuhan berkata kepadaku, Sarah, mahkotamu akan sangat indah. Aku akan menaruh satu mutiara di mahkotamu untuk setiap jiwa yang kau menangkan untuk kerajaanku. Semakin banyak jiwa yang kau menangkan, semakin banyak pula mahkotamu yang akan dihiasi mutiara. Dengan cara yang sama, aku berkata kepadamu bahwa akan ada lebih banyak sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudara-saudara terkasih, engkau harus memenangkan jiwa-jiwa jika engkau benar-benar mengharapkan kemuliaan di kerajaan cahaya abadi. Karena orang-orang bijak akan bersinar seperti cahaya langit dan mereka yang menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Daniel 12 ayat 3 Ketika Tuhan Yesus Kristus selesai menghormati dan merayakanku di kerajaan surgawi di dalam aula perjamuan surgawi yang besar ini. Kemudian kami semua mulai bernyanyi dan memuji Tuhan. Aku ingat bahwa aku mengangkat tanganku dan mulai menyanyikan lagu-lagu yang tidak ku mengerti dan tidak dapat kuartikan. Kami semua mulai menyanyikan haleluya. Aku tidak tahu berapa lama kami bernyanyi di sana. Kemudian kami meninggalkan tempat ini dan kami pergi ke pelataran pengadilan tahta putih. Alkitab berkata dalam Matius 12 ayat 36. Manusia akan memberikan pertanggung jawaban pada hari penghakiman atas setiap tindakan dan perkataan ceroboh yang telah mereka ucapkan. Saya berlutut dan malaikat berada di sisi tahta dengan sayap mereka menyembunyikan wajah mereka dari wajah Tuhan. Saya melihat tahta putih dan di samping tahta putih itu, saya melihat sosok yang bangkit dari tahta. Saya tidak dapat melihat wajahnya, saya hanya dapat melihat tangan raksasa dan ketika dia berbicara. Saya mendengar suara guntur yang berkata, Dengarkan sekarang dan sampaikan pesan ini kepada umatku. Dia mengangkat jari telunjuknya dan berkata, Beritahu umatku untuk bersiap karena sebelum mereka menyadarinya, semuanya akan terlambat. Saya gemetar dan menangis ketika Tuhan berbicara dengan suara guntur dan dia berkata ada ribuan orang yang tertidur dalam kebingungan. Mereka seharusnya waspada, berjaga-jaga, dan berdoa. Banyak yang hanya menghotbahkan hal-hal duniawi. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang matanya tertuju pada hal-hal duniawi, bukan hal-hal surgawi. Saya berkata kepada manusia terang itu, ada banyak yang percaya bahwa kedatangan MU akan memakan waktu lebih lama dan mereka tidak bersiap. Saya melihat Tuhan yang telah menemani saya sejak awal meneteskan air mata. Dia berkata kepada saya, jika saya belum kembali, itu karena saya memiliki terlalu banyak belas kasihan. Saya tidak ingin anak-anak saya melewatkan tempat di mana Anda dirayakan di aula perjamuan. Di sanalah, di aula itulah saya akan menerima tamu-tamu saya pada perayaan dan pesta pernikahan anak domba, Alkitab mengatakan dalam Wahyu 19 ayat 7-9. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memberi hormat kepadanya karena pernikahan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia dan kepadanya dikaruniakan supaya ia mengenakan kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih sebab kain lenan halus itu adalah kebenaran orang-orang kudus dan dia berkata kepada saya. Tulislah berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba dan dia berkata kepada saya ini adalah perkataan Tuhan yang benar. Kemudian Yesus berkata kepada saya, Sarah, lihatlah malaikat-malaikat ini dan saya melihat malaikat memegang trompet dan saya bertanya kepada Tuhan apakah mereka siap untuk meniup trompet. Yesus berkata, Sarah, mereka selalu siap. Mereka hanya menunggu perintahku. Setelah aku memberi mereka perintah, trompet akan berbunyi dan orang mati akan bangkit. Kemudian Yesus berkata, aku akan membawamu ke tempat lain. Tuhan membawaku ke tempat orang mati untuk menunjukkan seorang saudari yang ku kenal di bumi. Aku ingat suatu hari, aku bersama bibiku yang sedang berbicara dengan seorang wanita yang merupakan temannya. Ketika mereka sedang berbicara, aku melihat sebuah cahaya di samping bibiku Hoshina dan aku bertanya kepadanya, apa cahaya di sekitarmu? Aku diberitahu bahwa itu adalah roh kudus. Pada saat itu, aku mulai mendengar cahaya yang merupakan roh kudus berbicara kepada roh bibiku. Roh itu berkata kepada bibiku Hoshina, berhutbahlah kepada temanmu, dia akan meninggal dalam beberapa hari. Ini adalah kesempatan terakhir baginya. Aku tidak dapat melihat roh kudus tetapi aku dapat mendengarnya berbicara di dalam bibiku. Pada saat itu, bibiku merasakan dorongan untuk berhutbah kepada temannya dan berkata kepada temannya, mari, jika Anda tidak menerima Tuhan Yesus Kristus di dalam hati Anda hari ini, mungkin sudah terlambat bagi Anda besok, tetapi wanita muda itu menjawab bibi saya, saya masih muda, saya cantik, dan saya menikmati hidup saya dengan para pria. Saya tidak perlu terlibat sama sekali dalam agama. Saya cantik dan hidup masih di depan saya. Namun, roh kudus terus mendesak dalam hati bibi saya bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Meskipun bibi saya mendesak, wanita muda itu meninggalkan bibi saya tanpa menerima Tuhan Yesus Kristus di dalam hatinya. Meskipun bibi saya bersikeras, dia berkata, tidak, itu bukan untuk saya. Itu jelas bukan untuk saya. Beberapa hari kemudian sekelompok anak laki-laki datang untuk mengetuk toko rumah bibi saya Joseph Hine. Mereka berkata kepadanya, nyonya Joseph Hina, kami datang untuk memberi tahu Anda bahwa teman Anda mari ditemukan tewas. Bibi saya dan saya menangis dengan sedih pada hari itu dengan cara yang tidak dapat Anda bayangkan. Bibi saya sangat mencintai wanita itu, tetapi mari meninggal tanpa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam hatinya. Jadi ketika kami meninggalkan kerajaan surga, Tuhan membawa saya ke neraka dan mulai memperlihatkan kepada saya pemandangan. Sementara itu bibi saya berlutut sambil menangis memohon kepada Tuhan untuk menunjukkan kepadanya di mana temannya mari berada. Saya juga berkata kepada Tuhan ketika kami turun ke neraka. Saya ingin tahu di mana mari berada dan saya ingin tahu apakah engkau telah memberinya kesempatan lain di saat-saat terakhir hidupnya. Dalam pengalaman ini, saya melihat diri saya dan bibi saya Hoshina, kami mulai bepergian. Saya melihat gunung demi gunung. Tiba-tiba saya melihat dari jauh sesuatu seperti tetesan air hujan jatuh tetapi ketika kami semakin dekat. Kami menyadari bahwa itu bukanlah hujan air. Itu adalah jumlah jiwa manusia yang jatuh dari permukaan bumi ke jurang dan jurang api neraka. Jiwa-jiwa terkutuk itu sangat banyak. Mereka tampak seperti tetesan air hujan yang jatuh ke tanah, mereka melewati terowongan gelap dan mereka diterima oleh setan. Seketika saya mulai merasakan panas yang kuat di lingkungan ini, panas bumi tidak ada bandingannya dengan yang ada di neraka. Di lingkungan ini, saya diselimuti oleh cahaya Tuhan. Saat kami bergerak di bawah bumi, kami menemukan sebuah gerbang besar dengan tulisan yang mengatakan, selamat datang di neraka. Ketika gerbang neraka terbuka, saya mendengar teriakan putus asa yang hebat, teriakan ribuan dan ribuan orang. Semua orang berteriak putus asa. Saya melihat seorang gadis berusia sekitar 14 tahun yang berpegangan pada jubah saya dan berkata kepada saya, Tolong jangan tinggalkan saya di tempat ini. Ketika saya melihat wanita muda itu, saya mencoba memegang tangannya tetapi cahaya cinta menghalangi saya. Kemudian saya tidak dapat melihatnya lagi dan kemudian saya melihat bibi saya berjalan di tempat itu. Itu benar-benar tempat yang rusak. Saya melihat seorang wanita yang putus asa, dia memeluk bibi saya dan dia mulai menangis. Dia adalah Mari yang menolak Injil karena dia pikir dia masih punya banyak tahun lagi. Dia berkata kepada bibi saya, apa yang telah saya lakukan pada diri saya sendiri jika saya tahu bahwa ada neraka. Saya akan mengubah cara saya. Saya pikir saya masih muda tetapi sekarang saya percaya. saya minta maaf, tolong saya mohon. Keluarkan saya dari sini. Bibi saya berkata kepadanya, saya ingin mengeluarkanmu dari sini tetapi ada banyak penjaga setan di mana-mana tetapi saya akan mencoba. Tiba-tiba salah satu setan melihat mereka dan berkata kepada bibi saya, kamu bisa lewat karena kamu adalah pengunjung tetapi dia tidak. Wanita itu menangis karena dia tidak bisa keluar dari tempat yang mengerikan ini. Kekasih, jika kamu jatuh ke neraka, kamu tidak akan keluar. Wanita itu meminta ampun, tetapi tidak ada lagi belas kasihan dan pengampunan di dunia orang mati. Kemudian, saya melihat Tuhan Cahaya duduk di atas batu di luar. Dia berkata kepada saya, Sarah, aku mengirim begitu banyak hambaku untuk berkhutbah kepadanya dan memperingatkannya berkali-kali. Tetapi, dia tidak mau mendengarkan dan hari ini dia berada di tempat ini untuk memohon belas kasih, tetapi waktu belas kasihnya telah berakhir. Kekasihku, manfaatkanlah selagi kamu berada di bumi. Kemudian, saya memberikan janji saya untuk memberitakan Injil kepada Tuhan. Saya berkata, Tuhan, saya akan memberitakan firman MU. Saya tidak akan diam kemanapun engkau membawa saya. Saya akan berbicara tentang apa yang telah saya lihat dan alami dan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia membawa saya ke tubuh saya di permukaan. Kami melakukan perjalanan kembali ke bumi, kami tiba di kamar saya segera setelah saya menyentuh tubuh saya. Saya merasa dingin, saya tidak ingin masuk ke dalam tubuh itu lagi, tetapi cahaya Tuhan mendorong saya dan kemudian saya mulai menyesuaikan diri di dalam tubuh itu seperti ketika seseorang menyesuaikan tangan di dalam sarung tangan. Saya mulai menyesuaikan tangan dan kaki saya dan saya mulai merasakan jantung saya berdebar-debar. Kemudian saya membuka mata dan saya melihat kegelapan. Setan segera datang mengunjungi saya, dia mendekati telinga saya dan berkata, saya tahu di mana kamu berada. Saya tahu apa yang kamu lihat dan apa yang kamu rasakan, jangan beritahu siapapun. Karena tidak ada yang akan mempercayaimu. Mereka akan mengira kamu gila. Dan saya merasa sangat takut. Saya berkata, tidak, pada kebohongan iblis. Iblis berkata kepada saya, ibumu tidak tahu bahwa kamu telah meninggal. Tidak seorangpun yang menyadarinya, iblis terus berbicara dan berkata, saya ingin kamu memahami belas kasihan Tuhan bahkan jika kamu menikmati hidupmu. Dia penuh belas kasihan, dia tidak akan menolakmu. Kamu masih muda dan kamu memiliki kehidupan di hadapanmu. Wanita itu meminta ampun, tetapi tidak ada lagi belas kasihan dan pengampunan di dunia orang mati. Kemudian, saya melihat Tuhan cahaya duduk di atas batu di luar. Dia berkata kepada saya, Sarah, aku mengirim begitu banyak hambaku untuk berkhutbah kepadanya dan memperingatkannya berkali-kali. Tetapi, dia tidak mau mendengarkan dan hari ini dia berada di tempat ini untuk memohon belas kasih, tetapi waktu belas kasihnya telah berakhir. Kekasihku, manfaatkanlah selagi kamu berada di bumi. Kemudian, saya memberikan janji saya untuk memberitakan Injil kepada Tuhan. Saya berkata, Tuhan, saya akan memberitakan firman MU. Saya tidak akan diam kemanapun engkau membawa saya. Saya akan berbicara tentang apa yang telah saya lihat dan alami dan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia membawa saya ke tubuh saya di permukaan. Kami melakukan perjalanan kembali ke bumi, kami tiba di kamar saya segera setelah saya menyentuh tubuh saya. Saya merasa dingin, saya tidak ingin masuk ke dalam tubuh itu lagi, tetapi cahaya Tuhan mendorong saya dan kemudian saya mulai menyesuaikan diri di dalam tubuh itu seperti ketika seseorang menyesuaikan tangan di dalam sarung tangan. Saya mulai menyesuaikan tangan dan kaki saya dan saya mulai merasakan jantung saya berdebar-debar. Kemudian, saya membuka mata dan saya melihat kegelapan. Setan segera datang mengunjungi saya, dia mendekati telinga saya dan berkata, saya tahu di mana kamu berada. Saya tahu apa yang kamu lihat dan apa yang kamu rasakan, jangan beritahu siapapun, karena tidak ada yang akan mempercayaimu. Mereka akan mengira kamu gila, dan saya merasa sangat takut. Saya berkata, tidak, pada kebohongan iblis. Iblis berkata kepada saya, ibumu tidak tahu bahwa kamu telah meninggal. Tidak seorangpun yang menyadarinya, iblis terus berbicara dan berkata, saya ingin kamu memahami belas kasihan Tuhan bahkan jika kamu menikmati hidupmu. Dia penuh belas kasihan, dia tidak akan menolakmu. Kamu masih muda dan kamu memiliki kehidupan di hadapanmu. Saya ingin kamu mengerti bahwa kamu dapat hidup untuk dirimu sendiri. Kamu menyianyiakan hidupmu karena Tuhan itu. Tuhan telah memberimu kehidupan yang penuh penderitaan dan air mata. Aku berada di kamarku bersama iblis yang berbicara kepadaku. Ibuku sedang tidur, lalu aku menelpon ibu ketika dia datang. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku telah disembuhkan dan aku baru saja mengalami kehidupan setelah kematian bersama Tuhan. ibuku berlutut di hadapanku sambil berkata, Sarah, aku telah meminta Tuhan untuk berurusan denganmu. Kami membuat rantai doa untukmu. Saat kami berdoa dalam rantai untukmu, cahaya supranatural mulai menyerbu rumah kami. Aku melihat matahari terbit di atas rumah, lalu menumpahkan cairan keemasan di rumah kami. Cairan itu bisa saja tumpah di tempat lain, tetapi tumpah di sini karena ini adalah rumah, tempat pujian dan pemuliaan nama Tuhan Allah naik. Ibu saya berkata kepada saya, sekarang, maukah kamu memberitahu kami bagaimana surga dan neraka? Ceritakan kepada kami tentang malaikat dan setan itu. Tetapi saya tidak dapat menjawabnya dengan pasti karena ingatan saya tentang surga dan neraka telah hilang. hari demi hari berlalu dan saya tidak dapat mengingatnya lagi. Suatu hari kami pergi ke rumah seorang teman ibu saya, tetapi sejak kami tiba, saya melihat wanita itu tidak dapat berhenti memperhatikan saya. Dia menatap saya dan saya menatapnya. Dalam tatapan itu, Tuhan mulai menunjukkan kepada saya semua yang Tuhan katakan, dia adalah seorang dokter, dia datang ketika kamu meninggal, tetapi dia heran melihatmu hidup. Wanita itu menatap saya dengan putus asa, dia mendekati saya dan berkata, saya heran melihat kamu masih hidup. Seketika, dia jatuh ke tanah dan mulai muntah. Kemudian dia mulai mengaku dosa, dia berkata kepada saya dan ibu saya, saya telah menyebabkan banyak kerusakan pada kalian. Sejak kamu berusia 12 tahun dan saya mengikuti hidupmu karena saya ingin mempersembahkannya sebagai pengorbanan di altar setan. Pada hari kamu merayakan ulang tahun pernikahanmu yang kelima belas, dia berkata, saya lah yang telah menyebabkanmu kesusahan, padang gurun dan kemiskinan di rumahmu. Untuk menyebabkanmu kehilangan iman dan kepercayaanmu kepada Tuhan. Saya diperintahkan oleh setan untuk melemahkan kesehatanmu dan menguras kehidupan dari tubuhmu setiap hari dengan penyakit itu. Setiap hari saya mendirikan altar untuk menghancurkan hidupmu pada ulang tahunmu yang kelima belas. Ketika kamu meninggal, saya sedang merayakan tetapi apa yang terjadi adalah sebuah demonstrasi bahwa Tuhan yang kamu cintai itu maha kuasa dan iblis adalah pembohong. Tuhanmu Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Terkasih, pada hari itu wanita ini yang adalah seorang hamba setan datang kepada Yesus Kristus. Dia berkata kepada kami, Lihatlah di bawah kasur kalian dan kalian akan melihatnya. Ketika kami kembali ke rumah, kami mengangkat kasur saya dan terkejut. Kami melihat lubang tersembunyi di bawah kasur. Kami mengeluarkan boneka yang memiliki rambut saya dengan peniti di kepala dan di jantung. Saya jadi mengerti mengapa saya menderita penyakit jantung. Penyakit yang membuat saya menderita tidak terjadi begitu saja. Saya benar-benar diserang, kesulitan keluarga saya tidak terjadi begitu saja. Itu juga merupakan serangan dan ketika saya merencanakan ulang tahun saya yang kelima belas. Pelayan iblis juga merencanakan kematian saya, dia berencana untuk mempersembahkan hidup saya di altar setan sebagai pengorbanan. Tetapi Tuhan Yesus Kristus juga telah mempersiapkan perayaan di dunia surgawi untuk ulang tahun saya yang kelima belas. Jadi ketika kami mengangkat kasur dan kami melihat ada lubang tersembunyi. Di sana saya memasukkan tangan saya dan mengeluarkan boneka kain yang memiliki rambut saya dan kemudian kami menemukan sembilan mantra di seluruh rumah kami yang mengelilingi rumah itu. Pada akhirnya kami menambahkan minyak urapan untuk menetralkan mantra-mantra ini. Empat jam kemudian saya mendapatkan kembali ingatan tentang neraka dan surga. Beberapa hari kemudian ayah saya mendapat pekerjaan dan ketika saya pergi mengunjungi bibi saya Hoshina, saya mengatakan kepadanya bahwa saya melihat temannya yang menolak injil di neraka. Dia juga membenarkan bahwa dia melihat Mari di neraka. Saudara terkasih, selagi kita masih bernafas, marilah kita ambil kesempatan untuk bertobat. Janganlah kita mengabaikan keselamatan yang begitu besar. Yesus Kristus mengasihimu selalu. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.